Buna meningkatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Sintang khususnya masyarakat di sekitar kawasan wisata alam Bukit Kelam serta untuk upaya pelestarian dan pemanfaatan kawasan taman wisata alam Bukit Kelam serta meningkatkan kepedulian masyarakat di kawasan tersebut Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang pada hari Kamis 28 Juni 2018 menggelar kegiatan pengenalan atau launching program pemberdayaan masyarakat di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam untuk paket wisata, toko cendera mata, dan kerajinan khas Sintang pemandu wisata, komunitas sadar wisata, dan komunitas pecinta seni kegiatan launching yang mengambil tema implementasi proyek perubahan tata kelola terpadu kawasan taman wisata alam Bukit Kelam Kabupaten Sintang ini dihadiri juga Sekretaris Daerah atau Sedda Sintang Yosepah Asnah Kepala Disporapar Kabupaten Sintang Hendrika Kasatpol PP Sintang Martin Nandong Camat Kelam Permai Unsur jajaran Forkopin Cam Kelam Permai Kepala Desa di sekitar kawasan Bukit Kelam serta anggota pemandu wisata komunitas sadar wisata, dan komunitas pecinta seni Rangkaian kegiatan launching yang dilaksanakan di panggung Taman Wisata Alam Bukit Kelam ini diawali dengan sambutan Kadis Porapar Hendrika Kemudian program selanjutnya kami juga mengeluarkan surat keputusan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di lingkungan seputar Taman Wisata Alam Bukit Kelam ini yaitu yang akan diketuai oleh para Kepala Desa yaitu Kepala Desa Kelam Sejahtera kemudian Kepala Desa Merpak dan Kepala Desa Kebong yaitu komunitas sadar wisata dan komunitas pecinta seni sehingga dengan komunitas pecinta seni ini nantinya diharapkan seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata akan disuguhkan hiburan-hiburan dan tarian-tarian tradisional dengan sanggar-sanggar yang ada di kawasan Bukit Kelam ini sedangkan untuk komunitas sadar wisata nantinya bekerja bersama dengan pemerintah daerah dan OPD yang ada di Kabupaten Sintang nantinya memberikan pembinaan, memberikan pemaham kepada masyarakat tentang pentingnya pariwisata dan hal-hal yang harus dilakukan berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang ada di kawasan Bukit Kelam ini sehingga dengan demikian dengan pengembangan pariwisata yang ada di Bukit Kelam ini kita berharap kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan ini semakin meningkat dan dengan kegiatan ini juga PAD Kabupaten Sintang dapat kita ambil atau dapat kita tingkatkan setelah sambutan Kadis Porapar Kabupaten Sintang Hendrika kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Bupati Sintang yang diwakili Setda Sintang sekaligus mentor Disporapar Yosefa Asna yang ditandai dengan pemukulan gong tanda dibukanya seluruh rangkaian kegiatan launching tersebut setelah penyampaian sambutan Setda Sintang kegiatan dilanjutkan dengan penanda tanganan kerjasama antara PT. Ultragrasia Nusantara dengan pemerintah daerah yang diwakili Kadis Porapar Sintang Hendrika serta kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan SK penggunaan ruko milik pemerintah yang diperuntukkan untuk tokoh atau kios penjualan cindramata khas Sintang oleh Setda Sintang Yosefa Asna kepada perwakilan lembaga swadaya masyarakat jasa penenun mandiri dan dilanjutkan dengan pemasangan syal kepada perwakilan komunitas yang hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang sudah mengangkat tata kelola kawasan terpadu wisata alam Bukit Kelam sebagai proyek perubahan pemerintah Kabupaten Sintang sangat mengapresiasi perubahan proyek perubahan tersebut karena memang salah satu ikon wisata Kabupaten Sintang adalah Bukit Kelam moga-moga dengan pengelolaan terpadu ke depan kawasan Bukit Kelam ini semakin menarik dan kunjungan turis harapan kita semakin meningkat sehingga tentunya kita berharap ke depan kontribusi PAD dari kawasan wisata alam Bukit Kelam juga akan meningkat tentu ini juga nanti kalau dikelola secara baik turis lokal, nasional, bahkan mancanegara kita harapkan akan bertambah untuk kunjungan wisata ke Bukit Kelam Lukman Sintang TV melaporkan